Merespon kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyoroti kota Semarang masih sering banjir rob. Relawan sahabat ganjar langsung turun tangan melakukan pencegahan dengan menanam mangrove di kawasan Tambok Rejo, Semarang. Dengan dibantulai warga sekitar, perwakilan relawan sahabat ganjar Sekarisi Denan, Semarang melakukan aksi tanam mangrove di kawasan Tambok Rejo. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian relawan sahabat ganjar untuk melindungi perkampungan nelayan Tambok Rejo agar terhindar dari abrasi dan ancaman banjir serta rob. Aksi ini sebagai tidak lanjut relawan sahabat ganjar atas kritik Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Ganjar Pranowo terkait kota Semarang yang masih sering banjir terutama di kawasan pesisir kampung Tambok Lorok dan Tambok Rejo. Suaratan dari Tumega kalau Semarang sering banjir, makanya kami kita dari sahabat ganjar juga mau bantu Pak Ganjar untuk menunjukkan kalau tidak diem, jadi makanya kita tanam mangrove di sini. Setidaknya ada 5.000 bibit mangrove yang rencananya akan ditanam, namun karena untuk menghindari kerumunan maka untuk tab pertama hanya 500 bibit mangrove yang ditanam. Sebelumnya relawan sahabat ganjar ini menggelar deklarasi sahabat ganjar secara virtual dan seletak diikuti 51 kota 34 provinsi sejauh Tengah. Sahabat ganjar berkomitmen akan mendukung dan membantu kebijakan atau program-program gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar berjalan dengan lancar.